Intro Heboh soal belum punya momongan kabar baru bisnis Syahrini bangkrut sampai terlantar Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini kini sudah bergelimang harta pasca dipersunting Reino Barak Sudah hidup makmur, toko kue prinses cake milik Syahrini pun kini sudah bangkrut Penampakannya sungguh terlantar Dikelilingi ladang uang tak heran jika setelah dinikahi oleh Reino Barak Kini Syahrini makin jarang tampil di televisi Pasalnya, meski jarang tampil di televisi, Syahrini sudah memiliki segunung harta duniawi Dari usahanya dan sang suami Mengutip weekend.id, Syahrini setidaknya diketahui Punya 5 sumber kekayaan yang bila dijumlakan bisa mencapai 1 miliar rupiah per hari Apa saja? Diketahui Syahrini bisa mendapat bayaran hingga 200 juta rupiah untuk 1 kali tampil Hal ini disampaikan Aisyah Rani saat jadi bintang tamu di acara Hotman Paris Show Nyanyinya dia 200 juta rupiah sekali show, sehari kadang 2 kali Ada juga yang private ujar Aisyah Rani Bahkan untuk undangan yang private, biaya show Syahrini sangatlah fantastis Kalau orang mau private, Syahrini nggak boleh ada di Instagram Misal untuk ibunya ulang tahun Kayak gitu nggak boleh ngomong di Instagram yang private Dan bayarannya fantastis jelasnya Hampir 3 kali lipat bayarannya sambung Syahrini Jika dihitung dalam 1 hari Jika 2 kali show dapat 400 juta rupiah Ditambah private show 600 juta rupiah Berarti Inca saat itu bisa mengantongi 1 miliar dalam sehari Selain menyanyi, Syahrini pernah mengungkap secara langsung Biaya endorsement yang diterimanya untuk tayang di Instagram Posting di Instagram itu Setahu aku dari manajemen 1 kali Syahrini posting itu 100 juta rupiah Ujar Syahrini di kantor Bareskrim gedung KKP Gambir, Jakarta Pusat Harganya akan berubah menjadi lebih fantastis Ketika sebuah produk memintanya untuk menjadi ikon produk Alias brand ambasador Kalau ikon setahu aku dari manajemen itu 1 miliar rupiah katanya Kalau mau profesional, seharusnya kami dapat uang 3,4 miliar rupiah 1 kali posting 100 juta rupiah 12 kali dikali 2 Ditambah ikon 1 miliar rupiah Itu kebijakan dari saya selaku manajemen Syahrini Ungkap Aisyah Rani Sebelum dinikahi Raino Barak, Syahrini juga memiliki bisnis cake bernama Princess Cake Yang memiliki jabang di kota Bogor dan kota Bandung Selain itu, pelantun cinta kukandas ini memiliki usaha kuliner bakpia bernama Sama yang berada di Yogyakarta Namun sayangnya kini toko kue milik Syahrini yang bernama Princess Cake di Jalan Ahmad Yani Kejamatan Tanah Seril, kota Bogor di Ketawi sudah tutup Dilansir dari tribunewsbogor.com Sudah sejak September 2019 lalu, toko kue milik Princess Syahrini itu tutup Tampilan gedungnya pun kini memprihatinkan Kosong dan tak terawat bak gedung tua yang membuat merinding Terlihat loket penjolan dan pintu di tempat pemesanan pun tutup Halaman depan Princess Cake ditumbui rumput ilalang yang mulai memanjang Tempat tidak ada aktivitas di dalam maupun di luar toko Seorang pedagang warung Tegal di sebelah Princess Cake Syahrini Mengatakan bahwa sudah sekitar satu bulan toko milik istri Reino Barak ini tutup Ia mas tutup kurang lebih ada sekitar satu bulan Ujar wanita yang enggan disebutkan namanya ketika diwawancarai Pedagang warteg itu pun tidak mengetahui pasti tutupnya toko tersebut sementara atau permanen Tribun News Bogor.com pun mencoba melihat toko Princess Cake di aplikasi pesan antar makanan Ternyata dituliskan Princess Cake tutup sementara Sementara itu melalui penelusuran di Google juga terdapat keterangan jika Princess Cake sudah tutup Saat ini Syahrini juga memiliki usaha madu, kerudung, mukena pakaian hingga restoran bersama Reino Barak Syahrini hamil, perut kian membuncit jadi sorotan saat pamer foto di Singapura Sudah 3 tahun menikah Lama tak terdengar kabarnya di layar kaca, Syahrini kini muncul dengan perut kian membuncit hingga jadi sorotan netizen Syahrini hamil Perut Syahrini disebut kian membuncit setelah diselidiki para netizen dari foto Syahrini saat berada di Singapura Saat itu Syahrini sedang mengenakan baju hitam Dia tampak memperlihatkan perutnya yang membuncit Begitupun dengan foto-foto lainnya ketika penyanyi yang terkenal berkat jargon seperti itu Kini menetap di Singapura Seperti saat foto pakai baju warna oranye Alhasil banyak yang menduga kalau istri dari Reino Barak ini tengah mengandung Potret tersebut dibagikan ulang oleh para fans di akun Instagram Syahrino Lewat kolom komentar fans menuliskan bahwa mereka menduga Syahrini lagi mengandung Bukan tanpa alasan dugaan tersebut lantaran perawakan Syahrini Yang terlihat lebih gemuk ditambah aksi Reino Barak yang memegang perut istrinya Sudah 3 tahun tepatnya pada bulan Februari 2022 nanti Pernihkan penyanyi Syahrini dan Reino Barak Tentunya berita soal kehamilan Syahrini istri Reino Barak memang sangat didoakan semua pihak Agar bisa segera terwujud Namun kini Syahrini kembali diperbincangkan setelah pamer foto terbaru di Singapura Beberapa hari ini Isu Syahrini sedang hamil pun dikait-kaitkan dengan ramalan Mbak Yu Ternyata Mbak Yu ternyata sudah memprediksi soal kehamilan Syahrini Jauh sebelum ia meninggal Bahkan kehamilan Syahrini pernah disebut Mbak Yu tak akan lama lagi Pasangan Syahrini dan Reino Barak memang tak pernah absen dari pemberitaan Bahkan sejak hari pertama pernikahan keduanya Mereka seakan tak pernah lepas dari pemberitaan Syahrini pun kini belum dikaruniai buah hati Meski sudah lama menikah dengan mantan kekasih Luna Maya Ya, kehamilan Syahrini Mbak ditunggu para fans setelah ia menikahi Reino Barak Syahrini yang diprediksi akan hamil Tetapi memang memakan waktu yang lama Adapun kehamilan Syahrini ini sebenarnya ditunggu oleh banyak pihak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!